Pemirsa Badan Pegawas Pemilu atau Bawastu Kota Jambi beserta KPU dan jajaran melakukan penertiban alat peragak kampanye atau APK yang tersebar di wilayah Kota Jambi pada minggu kemarin. Penertiban APK ini dilakukan karena bahasa kampanye telah berakhir pada 10 Februari lalu dan memasuki masa tenang pada 11 hingga 13 Februari. Dalam penertiban APK, Bawastu disupport oleh pemerintah Kota Jambi seperti menyediakan kren untuk menurunkan baliho besar dan sejumlah kendaraan milik Zappo PP untuk mengangkut APK yang ditertibkan. Komisioner Bawastu Kota Jambi, Hazairan, mengatakan memasuki masa tenang, Bawastu bersama KPU pemerintah Kota Jambi dan stakeholder terkait menertibkan semua alat peragak kampanye, baik itu spanduk, umbul-umbul juga billboard. Setelah masa tenang ini, Hazairan menyampaikan bahwa Bawastu agak memastikan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kampanye dan tidak ada lagi alat peragak yang terpasang. Sebelumnya, Bawastu dan KPU Kota Jambi telah menyurati peserta pemilu untuk menertibkan secara mandiri APK sebelum masa tenang, namun masih banyak yang belum mengindahkan ibawan tersebut. Jika pada masa tenang, peserta pemilu didapati melakukan kegiatan kampanye, maka akan dikenalkan sanksi, baik pidana maupun administrasi. Kita menertibkan semua jenis alat peragak kampanye, baik itu spanduk, umbul-umbul, dan juga billboard. Karena masa kampanye memang sudah lewat bertanggung sepuluh kemarin. Jadi hari ini masa tenang, tiga hari di depan, dipastikan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kampanye, dipastikan tidak ada lagi alat peragak yang masih terpasang. Jadi memang hari ini untuk aktivitas kampanye itu tidak ada lagi. Dan juga kita hibau kepada seluruh peserta pemilu, kepada politik, calon BPD, dan juga tim sukses-pesangan calon presiden dan presiden untuk menghentikan atau tidak lagi kegiatan-kegiatan kampanye. Terima kasih.